Saudara Sekjen PD Perjuangan sekaligus Sekretaris TPN Ganjar Mahfud, Hasto Kristianto menyindir capres nomor urut 2 Prabowo Subianto tidak bisa melakukan belusukan untuk menyentuh rakyat. Hal ini diungkapkan oleh Hasto saat melakukan safari politik dan juga konsolidasi kader PDIP di Kabupaten Lebak Banten, Saudara. Hasto Kristianto menyatakan Prabowo bukan kader PDIP dan bukan seperti Presiden Jokowi Dodo, sehingga tidak biasa belusukan. Menurut Hasto, belusukan merupakan karakter kepimpinan dan tradisi dari kader PDIP seperti yang dilakukan oleh Ganjar. Karena Prabowo bukan dari PDI Perjuangan, Prabowo bukan Jokowi, sehingga tidak bisa melakukan belusukan saudara-saudara sekaligus. Jadi itu disampaikan kepada rakyat, bahwa belusukan ini merupakan karakter dari PDI Perjuangan yang telah dibawa sebab kita adalah materi rakyat. Sementara itu, Saudara, Sekretaris Tim Kampanye Nasional, Prabowo Gibran, Nusron Wahid membantah, capres, musungan Koalisi Indonesia Maju, Prabowo Subianto ini tidak biasa belusukan. Saudara, lantaran Prabowo justru kerap melakukan belusukan. Nusron juga menyatakan Prabowo sering menyampaikan gagasannya saat belusukan, bertemu dengan rakyat. Nusron justru menyatakan bahwa paslon lain hanya bisa belusukan tanpa menawarkan gagasan. Nah kalau dikatakan yang jelas, Pak Prabowo itu mempunyai gagasan besar. Yang tidak dimiliki oleh kandidat-kandidat yang lain. Kalau ada yang menyerang kandidat kami, dikatakan tidak bisa belusukan, berarti apa? Kandidat kami itu kuat secara gagasan. Ya kan, kandidat yang lain hanya bisa jalan-jalan tidak punya gagasan, jangan-jangan. Ya kan, kira-kira itu, Pak. Saling sindir, nampaknya terjadi dengan kata ataupun narasi belusukan ini, Saudara. Kita ulas bersama dengan Direktur Eksekutif Indostrategik yang telah bergabung bersama kami di Kompas Malam, Mas Ahmad Khairul Umam. Selamat malam, salam sehat, Mas Umam. Selamat malam, Mas Yashir. Kita tadi sama-sama mendengarkan ya pernyataan dari Sekjen PDIP, Hasto Kristianto, yang menyatakan bahwa Prabowo bukan PDIP, dan juga Joko Widodo, sehingga tidak bisa belusukan begitu. Anda melihatnya seperti apa? Ya, statement dari Pak Sekjen PDIP, Mas Hasto Kristianto, saya pikir ini adalah sebuah strategi komunikasi politik yang disampaikan oleh beliau, yang mencoba untuk menyampaikan beberapa pesan. Pertama, beliau ingin mencoba meyakinkan publik bahwa Ganjar adalah sosok capres yang memiliki tingkat kelincahan yang jauh lebih tinggi dibanding dengan capres-capres lain yang tampaknya kurang begitu fleksibel untuk menjangkau berbagai pelosok Nusantara. Dan itu dianggap sebagai bagian dari kompetitiveness bagi figur seorang Ganjar Pranowo. Tetapi juga di saat yang sama, apa yang disampaikan oleh Mas Hasto adalah sebuah upaya untuk menarik garis pemisah antara Pak Ganjar dalam konteks ini antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi itu sendiri. Maka kemudian dalam statementnya tadi, ketika kemudian yang bisa melakukan itu, disampaikan oleh Mas Hasto, yang bisa melakukan belusukan itu adalah identik dengan kader-kader PDIP dan Pak Prabowo itu tidak bisa. Mengapa? Dalam bahasa retorikanya, karena Pak Prabowo gen politiknya bukan dari PDIP. Artinya apa? Ada upaya untuk menarik garis pisah dan ini mencoba untuk membuat rebranding ulang di mana kemudian Jokowi yang semula tampaknya sempat menjadi sasaran tembak yang cukup keras dari mesin politik PDIP, terutama pasca pendeklarasian Gibran di tanggal 25 Oktober yang lalu, sekarang ada upaya untuk merangkul kembali. Nah, situasi ini yang tampaknya kemudian ada semacam kegamangan di satu sisi di dalam konteks strategi politik di internal PDIP, karena memang diakui atau tidak terbukti di penghujung Oktober sampai kemudian selama November, satu bulan penuh, ternyata serangan-serangan yang cukup intens dari kubu Mas Ganjar, dari teman-teman PDIP kepada Pak Jokowi, justru kontraproduktif terhadap upaya untuk mengonsolidasikan basis suara dan juga dari kelompok swing voters dengan menggunakan narasi-narasi kritis itu. Maka kemudian sekarang dengan menciptakan satu strategi komunikasi baru yang kemudian mencoba untuk merangkul yang semula Pak Jokowi dianggap sebagai outsider dari PDIP dan kemudian ditarik lagi sebagai tokoh dan juga brand PDIP, tampaknya PDIP mencoba untuk kembali pada strategi lama di mana kemudian menggunakan Jokowi Efek sebagai bagian. Nah ini yang ingin jadi pertanyaan saya selanjutnya Pak Sumang, soal Jokowi Efek, karena kalau kita berbicara soal belusukan, ini kan sangat nempel banget begitu dengan Jokowi Dodo yang kerap dengan belusukannya. Apakah dengan mengklaim dalam tanda kutip bahwa narasi belusukan ini hanya identik dengan PDIP dan Jokowi Dodo tidak dengan calon lain, apakah ini juga bisa akan membuat Jokowi Efek ini akan kembali ke PDIP, ke Ganjar, maupun ke Mahfud? Iya, sebagai sebuah ikhtiar politik tentu apa yang disampaikan oleh Pak Sekjen, Mas Sasto cukup penting untuk dilakukan. Karena bagaimanapun juga masih cukup banyak segmen yang selama ini barangkali menjadi bagian dari swing voters dan juga undecided voters yang terakumulasi dalam cocktail efek sekitar 5-7 persen yang dinikmati oleh PDIP selama Pilpres di 2014-2019 dan mereka adalah bagian dari frontliner pendukung Jokowi. Nah kalau misalnya kemudian mereka mengindikasi ada titik pisah antara PDIP dengan Jokowi, maka besar juga kemungkinan bagi mereka untuk mengevaluasi kembali dukungan kepada PDIP termasuk pada capres yang diusung oleh PDIP di hari ini yaitu Mas Ganjar dan juga Pak Mahfud MD. Nah oleh karena itu upaya ini adalah upaya untuk mengembalikan basis pemilih loyal yang pernah bernaung di PDIP selama dua pilpres terakhir dengan harapan itu bisa efektif. problemnya memang ketika kemudian ada sikap yang berbeda pasca momentum 25 Oktober lalu dan kemudian dilanjutkan dengan serangan yang cukup intens dari kubu PDIP kepada pemerintahan Jokowi dicap sebagai Neo Order Baru atau bahkan Order Baru Plus juga kemudian dianggap melakukan pelemahan dan juga politisasi penegakan hukum dan keadilan bahkan nilainya lima dan sebagainya semua itu menciptakan satu narasi yang kemudian dalam konteks pola relasi PDIP dengan Pak Jokowi itu bersikap konfrontatif bukan hanya kompetitif tetapi konfrontatif mas umam tapi kan kalau kita lihat tampaknya semakin melekat ke kelompok undecided dan juga swing voters tadi itu maaf saya potong dulu tapi kalau kita lihat kan di Prabowo ini kan ada sosok Gibran begitu yang memang ini anaknya Jokowi Dodo dan begitu dan kalau berbicara soal belusukan Gibran yang kelihatan sering banget terjun ke masyarakat dan sering melakukan belusukan seperti yang dilakukan oleh ayahnya ini nanti peta politik ataupun strategi komunikasi politiknya nanti akan seperti apa menurut Anda? ya kalau misal yang dilakukan oleh Pak Prabowo oleh Mas Gibran dalam konteks pemilu menjelang 2024 memang relatif lebih minim jadi sebenarnya statement dari Mas Hasto dalam kesempatan ini agak cukup justified mengapa? karena Pak Prabowo dan juga Mas Gibran lebih cenderung menggunakan strategi yang cukup minimalis hal itu terbukti dengan keputusan mereka untuk tidak mundur dari posisi jabatan mereka satu sebagai Manhattan yang satu sebagai wali kota implikasinya adalah mereka hanya bisa melakukan kampanye pada akhir pekan saja dan kalaupun pada weekdays atau hari aktif itu hanya bisa mengajukan cuti maksimal satu hari dalam seminggu artinya kalau misal kemudian cuti dilakukan per minggu praktis hanya efektif tiga hari saja dalam satu minggu mereka melakukan kampanye artinya apa? memang di dalam konteks fleksibilitas jangkauan, efektivitas berinteraksi dan intensitas berinteraksi dengan masyarakat di berbagai pelosok memang nama-nama yang berada di luar struktur jabatan pemerintahan saat ini relatif memiliki kesempatan leluasa untuk itu misalnya Mas Ganjar atau Anies Baswedan sendiri tetapi di saat yang sama memang gaya-gaya belusukan tadi itu juga dilakukan bukan hanya oleh caapres-caapres tetapi juga tim sukses tim relawan dan juga dari sel-sel kekuatan politik dari partai-partai pengusung nah hal itu kemudian terkonfirmasi dari hasil survei lintas lembaga per hari ini dimana Prabowo Gibran meskipun dalam satu minggu hanya kampanye tiga hari ternyata masih leading nah di level inilah yang kemudian tampaknya menjadi titik kuat artinya ada mesin yang bekerja tetapi pada kesempatan yang sama ini menjadi sebuah wake up call terutama bagi pasangan Prabowo Gibran bahwa pasangan-pasangan yang lain Ganjar Mafod kemudian Anies Mohaimin berpotensi mengejar ketertinggalan dengan memanfaatkan upaya belusukan yang jauh lebih intensif jauh lebih komunikatif dan bisa mengonsolidasikan basis pemilik loyal di berbagai wilayah sehingga salah satu strategi komunikasi politik yang diambil oleh PDIP sekarang menurut Anda adalah menekankan belusukan itu ya kita nantikan ya seperti apa nih nanti dinamika politiknya akan seperti apa kedepannya terutama nih jelang debat capres-cawapres yang pertama kali akan digelar pada 12 Desember mendatang terima kasih Direktur Eksekutif Indostrategik Mas Ahmad bergabung bersama kami di Kompas Malam salam sehat mas selamat menikmati